hai oke bosku balik lagi sama gua Nah jadi disini gua lagi porting blok air-raking ya ini gua telat video jadi disini untuk blok air-raking ini blok air-raking punya gua sih ya ini gua punya blok pribadi ya air-raking gua eh mana nah itu karena air-raking gua ini kan portingannya dia masih apa ya masih kulit jeruk aja sih ya jadi ini gua sekalian porting lah ya karena untuk sebat-sebatan di jalannya biar agak lebih enak lah ya soalnya ini kemarin-kemarin tuh portingannya dia masih kulit jeruk aja jadi sekarang gua mau porting ya bosku dan untuk yang bertanya dari video yang kemarin yang gua upload yang masalah porting blok karbon itu pakai mata tunernya mata tuner apa gua udah bilang di dalam video untuk mata tunernya gua pakai mata tuner yang karbid ya bosku dan untuk dari segi modelnya itu sebentar modelnya itu dia macam-macam ya bosku ini gua tunjukin yang gua pakai aja sih hai 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 nih ya ini mata tunernya ini buat yang tuner bengkok jadi yang ini juga banyak karbid ya dia biar apa namanya biar cepet makan dulu lah ya biar cepet makan terus yang habis itu kalau udah sesuai dengan garis ukurannya baru dihantem pakai agak kecil kalau enggak kecil itu walaupun tajam dia tetap agak lama ya karena dia kecil dia bosku jadi untuk bagi apa untuk mata tuner bengkoknya ini yang kecil ini nih 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 nah yang kecil jadi dipakai jelasinnya pokoknya gini dah ya Hai nih jadi bosku pakai yang besar dulu Nah setelah itu pakai yang kecil nah seperti ini ya ini untuk pojokan-pojokan lah ya untuk pojokan-pojokannya terus untuk di bagian-bagian sini gua pakenya yang ini ya ini karbid juga ya jadi pokoknya yang banyak karbid lah tapi emang gua kalau untuk mata tuner Hai gua selalu belinya yang karbid sih ya bosku itu karena yang kadang kalau yang merek biasa pun di boring-boring biasanya itu dia cepet apa ya cepet apa ya kalau bahasa gua itu cepet mintul ya cepet tumpul jadi ketajamannya tuh enggak enggak awet gitu ya bosku makanya kenapa gua pakainya karbid semua jadi intinya bahannya karbid nah dan untuk keperluan keperluan kita porting-porting tadi untuk yang sudah bengkok gua pakai mata ini ya kecil seperti ini terus pakai yang kayak gini modelnya jelasnya sih nih yang kayak gini terus yang kayak gini juga nih agak tajam terus gua pakai ini untuk bagian sini ya ya bagian sini terus yang di bagian bering-bering atasnya gitu kan jadi intinya kalau karbid dia pasti insya Allah kuat ya bosku nih Hai dan harus sabar juga kalau untuk yang model karbon karena yang enggak instan kayak apa ya kayak blok-blok biasa lah pokoknya kalau karbon itu dia lama banget jadi disini gua ya tujuan gua morting blok gua ya karena emang pengen porting aja ya karena emang di awal itu blok gua masih masih kulit jeruk aja udah sekarang kita seler ya bosku kita porting kayaknya disini deh biar lebih kelihat lebih kelihat nggak 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 Nah bosku Jadi ini untuk Portingannya ya Ini sudah jadi Ini MMS Ini MMS ini Nama bengkel gue dulu ya Ini MMS Jadi ini bloknya udah lama banget Dan portingnya pun masih porting Apa ya kulit jeruk aja Nah dan sekarang ini gue udah Porting buat harian lah Biar lebih enak lagi tuh si Sat-sat ya Dan untuk exhaust seperti biasa Kita halusin ya Untuk exhaust Ini bus portnya Nah itu bus port Transfer Exhaust Ini lubang primer sekunder Transfer Nah dan untuk ukurannya Disini gue pake Untuk bus port Ini gue Lebih tinggi 0,5 dari Apa namanya Dari transfer ya bosku Karena mengingat ini emang untuk Harian aja sih ya Untuk harian-harian aja Gue gak pake lebih-lebih ya Karena motor pun emang style standar juga Jadi disini Untuk bus port gue Pake 40 Ya bosku Ini 40 Terus untuk transfer Yang kecil Dan yang besar Itu gue pake 40,5 Ngebusku Standarnya itu 41 ya Jadi agak lebih Tinggi dikit Yang BP Dari transfer ya Agak lebih tinggi 0,5 Dan untuk lebar juga Ini lebar gue cuma Kikis dikit aja sih Untuk lebar transfernya ya Ini paling dikisaran 0,5 Ini cuma Buat harian aja Ini masih kotor sih Ini belum Belum gue Bersihin Baru Baru finishing banget Belum gue sempat juga Dan untuk exhaust Ini exhaustnya Exhaustnya itu Gue pake Ukuran 25 Ya bosku Ini gue pake 25 Tadinya ini Pake 26 Terus gue tinggin lagi Pake 25 Ya bosku Dan untuk lebarnya Ini gue stay di 40 Oke bosku Karena mengingat Untuk Motor pun Itu keperluannya Emang untuk harian aja Harian sebat-sebat lah Jadi seperti ini penampakannya Dan kebetulan untuk packingnya ini packing Stok lama nih Stok lama 3N5 Pokoknya stok lama sih Bukan yang baru Kalau yang baru kan dia polos ya Ini ngori Tapi dia stok lama Rek 3N5 Sama kayak Mesin gue 3N5 81 ya bosku Atau 81 Nih Depaknya Depak yang stok lama ini Terima kasih telah menonton! Jadi di sini untuk Kohar Korek harian Ini gue buat Iseng-iseng aja sih ya Maksudnya iseng-iseng kalau misalkan gue lagi ya seminggu sekali gue kadang suka NR jadi kadang gue bawa ninja, terus reking ini kan dia lama ngangkrak nih karena ada masalah kan di bagian mesin makanya sekalian gue servis dan gue benahi ulang ya bosku biar nanti kita NR pakai reking soalnya kalau di bengkel mulu gabut juga bosku dan buat head ini gue head pakai RxS ya bosku ya sebelum head apa aja sih ya RxS atau reking atau reking atau yang limbing jadi impinya yang fungsi lebihnya itu ada di bagian kubahnya ya squishnya jadi fungsinya itu ada disitu jadi kalau untuk kayak model bimbing atau model yang lain itu sebenarnya sirkulasi udara kesini ya jadi buat ngademin lah tapi kalau gue sih cukup RxS atau reking gak sih kalau untuk head ya gue lebih mementingkan fungsi gitu jadi kalau untuk masalah sirkulasi angin masuk itu ya dari depan juga udah ya adem lah ya gak terlalu ini gak akan terlalu panas yang penting dari segi pertingan dari segi bahan bakar itu dia pas dan untuk pengapian ini pengapian gue masih standar ya tuh ini standar ini yang 3M5 Ori ini stok lama juga dan udah lama juga ini gue pake ya si dia iprog masih nyala masih nempel jadi intinya kalau buat pengapian gue standar sih 10 juga gue standar jadi disini gue tinggal rakit-rakit kenal pot sama bodinya ya bosku nanti kita tes nyala nah bosku jadi ini udah terpasang ya ini kita tinggal nyalain aja sih sambil manasin ya ini motor udah lama banget emang gak nyala sih ya bosku jadi kita dengar suaranya seperti apa ya bosku karena ini udah dibersihin sekaligus dirapihin juga ya bosku selamat menikmati 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 entah sambil nr, entah mungkin ada video chattingnya pokoknya next video lah pokoknya makasih yang udah pantauin video ini dan semoga bermanfaat dan pokoknya jangan lupa dukung terus channel gue thank you